Buat siapapun yang memang mungkin mengalami kejelek-jelek seperti saya tadi jelaskan, gak usah takut, jadi silahkan kita bisa saling ngobrol nanti kalau misalnya memang lebih lanjut, membutuhkan penanganan lebih lanjut, insya Allah kami dari Perhimpunan Hemofilia siap membantu. Halo, selamat datang di podcastnya Dialog Cirebon Indonesia, kali ini Riri kedatangan tamu yang sangat spesial sekali karena ini sangat-sangat luar biasa, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcastnya Dialog Cirebon, Ibu Santi, sehat Ibu? Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya sudah diundang ke sini, kehormatan juga loh buat saya loh. Oke, selamat datang ya Ibu Santi, Ibu Santi ini adalah pendiri berarti ya Pak? Bukan pendiri, saya mewakili Ketua Komunitas Perwakilan untuk wilayah CIU Majakuni. Komunitas apa? HMHI, Perhimpunan Hemofilia Masyarakat Hemofilia Indonesia. Perhimpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia. HMHI, luar biasa sekali. Terima kasih ya Ibu ya sudah berkesempatan untuk hadir meskipun kita lagi berpuasa. Insya Allah mudah-mudahan puasanya lancar dan berkah. Tapi ini seru banget ngobrolin tentang hemofilia ya, apalagi kan ini kita akan memperingati hari hemofilia di bulan April ya. Tanggal 17 ya, ini kalau boleh tahu komunitas ini emang sudah lama berdirinya? Sebenarnya sudah lama ya Mbak, kalau secara nasional itu sekitar tahun 2005. Kemudian berkembang dapat pengesahan dari Badan Federasi Hemofilia Nasional itu tahun 2006. Dan kita yang di daerah ini mengikut ya, artinya kita menginduk gitu loh. Jadi ada HMHI Pusat itu untuk nasional, kemudian HMHI Jabar untuk provinsi itu biasanya namanya cabang. Dan kita yang di daerah ini perwakilan. Jadi beberapa daerah di Jawa Barat ini, masing-masing daerah seperti Cirebon, Ramayu, Kuningan, semua memiliki perwakilan. Dan kebetulan saya membawahi Ciyu Maja Kuning. Membawahi Ciyu Maja Kuning, luar biasa sekali. Pasti sibuk banget ya? Enggak lah Mbak. Kan kita dibawa santai aja gitu. Oh dibawa santai aja ya. Di sini sebenarnya ya lebih penekanan kita untuk masalah edukasi, sosial ini aja lah. Jadi untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk saling care gitu. Kalau di dalam komunitasnya sendiri ini memang untuk dihususkan ya? Untuk yang penyandang hemofili ya? Ya jadi mungkin sekedar saya informasikan ya mungkin sekilas. Jadi hemofili itu sebenarnya kan kelainan ya, kelainan pembekuan darah. Jadi artinya kalau kita orang awam tuh mudahnya apabila terjadi pedarahan, dia akan sulit berhenti gitu loh. Mungkin kalau secara awam itu seperti itu saya menjelaskan supaya mudah dipahami gitu. Jadi artinya begitu misalnya terjadi pedarahan, si penyandang itu, si hemofilia itu memang sulit untuk berhenti. Artinya dia harus dilakukan pengobatan yang dibutuhkan. Seperti itu mbak intinya itu. Jadi itu biasanya terjadi karena kalau secara teori kedokteran itu kan genetik ya mbak. Tapi pada kenyataannya seperti saya juga kebetulan putra saya juga penyandang itu. Saya dalam keluarga yang memang saya tahu itu tidak ada riwayat. Jadi memang semua ahli itu mungkin ya saya pikir ada yang namanya mutasi genetik atau apa faktor-faktor lain lah. Yang jelas saya di sini merasa bahwa kita tuh meskipun tidak ada riwayat ataupun sebagainya gitu loh. Saya merasa mungkin Allah memberikan saya untuk di sini untuk bisa saling bantu teman-teman lain juga gitu loh. Jadi saya pikir ya sudah mungkin sekarang ini sudah di level penerimaan dan harus bisa membantu teman-teman lain untuk termotivasi supaya tidak mereka merasa don atau apa untuk terdiagnosa seperti itu. Benar ya. Jadi memang sebenarnya kalau secara medis berarti ya. Ya secara medis itu genetik. Secara ilmu kedokteran genetik ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga non genetik ya. Jadi ada mutasi genetik atau ya seperti itu mbak. Atau bahkan mungkin ya mungkin saya sendiri juga tidak tahu atau generasi yang dulu-dulu dari nenek moyang kita yang tidak terdeteksi gitu. Mungkin ada tapi kan mana ada pengecekan dulu tidak seperti sekarang gitu. Karier jatuhnya ya. Karier betul. Jadi sebagai pembawa sifatnya itu biasanya dari ibu. Karena hemofilia terjadi pada anak laki-laki. Huh ini ilmu loh. Ini jadi sebuah ilmu buat kita ya buat kita semua ya tentunya juga untuk yang nonton di dialog Cirebon podcastnya ini. Ini itu ilmu buat kita ya. Karena memang penting banget untuk kita screening. Bener ya? Betul-betul mbak. Karena untuk screening ini mungkin masyarakat awam ini memang masih sangat minim ya. Jadi artinya gini. Makanya saya begitu mbak Riri bilang bu bisa ini enggak gitu. Saya senang sekali karena ini salah satu bagian dari edukasi HMHI untuk masyarakat awam terutama. Untuk mengenalkan paling tidak mengenalkan dulu mbak. Mungkin untuk tahap selanjutnya barulah kita untuk lebih dalam ya gitu. Jadi saya dengan adanya ini saya berharap masyarakat mulai mengenal apa sih itu hemofili. Siapa tahu di tetangga kita, saudara kita ternyata ada loh ciri-cirinya yang kok mirip gitu loh. Nah misalnya itu salah satu ciri-ciri yang simple aja ya. Itu biasanya bisa didiagnosa dari waktu dia masih kecil atau pas baru melahirkan. Itu terjadi suka terjadi lebam-lebam, kebiruan seperti itu mbak. Itu ciri yang memang basic sekali gitu loh. Nah nanti beranjak mulai kelihatan dia udah mulai biasa belajar itu semakin ada misalnya perboka sendi atau bahkan misalnya contohnya untuk anak-anak balita itu kan masih gigi dong ya. Iya gigi. Nah itu loh kok cabut gigi aja darahnya gak berhenti-berhenti kan biasanya kasus yang simpelnya itu mbak sebenarnya. Nah itu harus diwaspadai. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa mengedukasi masyarakat bahwa waspada apabila memang ada gejala seperti itu. Ada baiknya kita gak usah takut untuk memeriksakan ke puskesmas lah paling tidak puskesmas dulu kita konsulkan ke dokter atau ke rumah sakit seperti itu ke dokter. Karena itu ada treatment lanjutan ya? Iya karena itu ada pengecekan lanjutannya mbak. Jadi dari mulai misalnya memang betul misalnya salah satu anak kita kok aneh ya berdarah gak berhenti-berhenti gitu. Akhirnya yaudah kita gak usah takut. Pada umumnya orang tua biasanya takut mbak. Kalau untuk udah diketahui wah ibu ini kayaknya ada gejala seperti ini. Mereka udah minder kadang mundur ah udahlah gak apa-apa saya gak mau periksa seperti itu. Justru itu PR ya buat kita ya mbak. Betul-betul PR. PR banget itu emang karena gak semua orang tua memiliki kesadaran yang sama gitu saya pikir. Oke jadi ini emang penting banget untuk screening dan lebih aware ya. Lebih ke aware ya jadinya ya. Kalau total berarti yang CIO Majakuni ya itu ada berapa anggotanya? Anggotanya tuh sekitar 78 ya mbak ya. Itu di Cerbon. Kalau di Cerbon sendiri tuh ada sekitar 43 pasien gitu. 60 persen anak-anak dan 40 persen dewasa. Dan alhamdulillah untuk yang wilayah CIO Majakuni ini ya memang prosesnya lama ya mbak. Untuk memakai di titik ini gitu. Itu juga gak mudah karena pengobatan kita itu mahal. Pengobatan kita mahal. Makanya sayang sekali alhamdulillah ini kan juga kita bisa dibantu dengan sistem pelayanan JKN ya. Iya JKN di situ ya. Jadi alhamdulillah sebenarnya tinggal pihak keluarga mau tidak gitu loh. Ayo bawa putra-putrinya yang memang kelihatannya ada tanda-tanda seperti ini untuk mau dicek seperti itu. Dan kita dari perhimpunan akan membantu untuk melakukan pengecekan. Misalnya dengan jika memang orang tuanya kooperatif itu kita bisa membantu. Karena pengecekannya tidak ada di wilayah kita mbak. Kita harus kirim ke RSAS ya. Ke Bandung ya. Jadi hanya ada di rumah sakit tipe A, RCM, RSAS dan lainnya seperti itu. Karena mungkin emang tesnya juga khusus. Untuk tesnya itu sampelnya darah. Darah ya. Berarti dilihat dari unsur darahnya itu ya. Jadi itu kan untuk screening di daerah itu kita ada cek APTT mungkin saya gak bicara detail ya. Jadi itu ada cek nanti dari daerah itu. Mungkin misalnya kita bisa disini sebetulnya sudah ada tiga rumah sakit yang memang misalnya memberikan pelayanan terpadu mbak. Ada rumah sakit Gunung Jati, melalui HOT, kemudian rumah sakit Cermai melalui audisi dan rumah sakit Permata juga melalui audisi. Jadi disitu biasanya kita sudah terintegrasi. Jadi disaat memang ada anak dengan jelas seperti itu, Alhamdulillah dokter-dokter sini sangat kooperatif sekali mbak. Membantu saya banget untuk diagnosa ini gitu loh. Jadi mereka akan langsung melakukan pengecekan screening awal yaitu namanya APTT. Biasanya untuk anak-anak hemofilia mengalami pemajangan nilai APTT. Nah jika sudah ada screening dari sini, kita rujuk ke RSAS untuk melakukan pemeriksaan faktor 8. Yang menyatakan dia apakah betul hemofili atau tidak itu di RSAS. Pemeriksaan faktor 8 seperti itu. Pemeriksaannya ya itu langsung ke rumah sakit yang tipe A ya yang memang mumpuni ya. Dan kalau dilihat dari komunitasnya sendiri ini kegiatannya ada kegiatan rutin apa aja kalau dari komunitasnya? Jadi sebenarnya karena kebetulan ini udah tiga tahun agak vakum, eh dua tahun ya lebih ya. Karena pandemi. Karena pandemi. Sebenarnya mbak kita tuh kalau setiap tahun tuh aduh alhamdulillah sih ya. Jadi beberapa bulan misalnya ketiga triwulan itu untuk pengurus sendiri kita biasanya ada meeting. Biasanya kita di sekretariat itu kebetulan di rumah saya gitu ya. Nah terus cuma karena kemudian ada event-event misalnya hemofili day itu selalu kita ada event gitu loh. Terutama untuk edukasi mbak. Jadi kita memang menjatuhkan untuk agenda-agenda edukasi karena ini saya rasa penting. Karena jangankan untuk masyarakat awam, untuk keluarga pasien hemofilinya pun tidak semua yang sudah bisa menerima. Jadi kekhawatiran saya itu akhirnya anak-anak tidak dapat mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Karena orang tuanya tidak mendukung gitu loh. Itu sebagai salah satu PR itu juga sebagai tugas kita untuk bagaimana bisa mengedukasi mereka supaya mereka itu bisa kita arahkan agar anak-anaknya tidak terjadi komplikasi yang berkelanjutan karena kasus hemofilinya. Seperti itu dan itu tidak mudah mbak agak aduh. Agak PR ya. PRnya betul-betul. Karena ngebangun awareness dari ini ya. Jadi saya mulai dari keluarga dulu ya keluarga kemudian kalau di Jawa Baratnya itu tiap event hemofili day juga atau kita juga ada pelatihan self-infusion. Jadi anak hemofilia dewasa itu kita sudah tertraining mbak, tertraining untuk bisa melakukan penyuntikan sendiri. Karena terapi kita menggunakan injek mbak, intravena. Iya, iya, iya. Jadi itu kita ada berkala itu sudah dijadwalkan tapi karena kemarin pandemi alhamdulillah masih vakum nih mbak. Ini seolah ini bulan ini baru mulai kalau untuk event event seperti itu. Tapi sejauh ini selama pandemi pun kita tidak maksudnya vakum sama sekali karena dari HMHI nasional itu aktif sekali melakukan FB Live, kemudian IG Live. Jadi edukasinya melalui online semua mbak. Edukasinya ya tetap ya. Jadi memang tetap ya gitu loh seperti itu. Nah terus bahkan ada beberapa agenda internasional juga gitu loh. Oh ada agenda internasionalnya juga? Keren banget ya. Itu beberapa, kebetulan alhamdulillah sih mbak, jadi beberapa anak-anak kita itu kan biasanya se-Indonesia itu kan kelihatan ya. Kita ada bergantian gitu dikirimkan untuk kesana gitu kesempatan. Artinya bisa ketemu-ketemu di dunia luar lah berarti kan gitu ya. Iya, iya, sekalian jalan-jalan gitu lah ya. Jadi justru itu mbak kebetulan dulu pernah saya dapat kesempatan tuh tahun 2019 ya ke Hanoi. Itu waktu itu, itu memang jadi saya tahu bahwa sebenarnya pengobatan hemofilia di Indonesia tuh gak terlalu buruk juga. Karena alhamdulillah sekarang ini sudah beberapa rumah sakit baik di daerah atau di pusat ataupun di nasional sudah. Apalagi di nasional ya itu jelas saya karena dokternya sangat support sekali mbak untuk memberikan apa namanya kebijakan. Maksudnya kebijakan pemerintah agar pemerintah memberikan pelayanan yang memang lebih baik lah gitu loh. Jadi seperti itu. Dan untuk yang lokalnya sendiri insya Allah nanti ini juga ada agenda kunjungan ke pasien untuk hemofilia deh. Jadi sudah ada rencana dengan beberapa rumah sakit. Sudah ada beberapa rencana ya. Intinya seperti itu hanya seputar masih edukasi kemudian ya sambil mudah-mudahan pandeminya segera berakhir ya mbak. Amin, amin, amin. Jadi bisa jalan lagi deh kayaknya udah lama juga nih wakum gak ada kegiatan. Iya ya waktu awal-awal ngejaring para penyandang berarti ya penyitas. Penyandang. Penyandang ya para penyandang ini door to door. Jadi sebenarnya gini biasanya saya itu kan di rumah sakit dibantu oleh tim dokter. Tim dokter anak dan tim dokter dewasa ya. Jadi spesialis anak dan spesialis dalam untuk anak dewasa. Itu mereka itu selalu menginformasikan apabila ada pasien. Karena kan screeningnya utama kan pasti rumah sakit ya. Kalau door to door itu saya lakukan dengan riwayat. Riwayat artinya ada keluarga yang memang misalnya kakaknya, adiknya. Eh punya adik dia, adiknya laki-laki. Nah ini nih saya biasanya itu adiknya laki-laki harus segera dicek. Apalagi mengalami tanda-tanda seperti kakaknya seperti itu. Jadi biasanya itu yang door to door artinya saya membantu jika memang keluarganya memang agak kesulitan. Saya mengalokasi karena kita juga ada beberapa di sini donatur. Kemudian beberapa apa namanya relawan mbak yang siap bantu di sini. Wih cakep banget. Alhamdulillah selama ini kalaupun memang maaf karena rata-rata ada beberapa keluarga yang menengah kebawah. Jadi mereka kita full untuk bantu. Karena ya memang mau gimana lagi biayanya kan juga lumayan mahal. Tapi alhamdulillah sejauh ini terbantukan lah mbak untuk yang sudah jalan gitu loh. Alhamdulillahnya sih semua terbantukan ya. Jadi ini juga akan menjadi sebuah informasi ya. Ketika ada satu, dua atau dari sekian gejala atau mungkin bisa search aja di googling ya. Atau udah mulai agak-agak sedikit aneh kan kita bisa langsung ke fast case 1 dulu. Iya betul. Ke fast case 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya saya sarankan bisa mempunyai JKN. Karena mau berapapun uang yang kita punya. Oh iya saya belum cerita ya mbak. Obatnya mahal mbak. Obatnya mahal mbak. Berapa tuh kalau boleh tahu sekali injek gitu. Ini problemnya pelayanan hemofili itu disitu. Jadi kenapa saya sarankan memiliki. Eh saya maksudnya bukan promo ya tapi memang saya lihat aja. Memiliki BPJS itu karena di BPJS itu tercover oleh tarif nasib jenis ada disitu. Nah sedangkan kalau saya ngambil gambaran simple aja. Untuk itu kan tergantung berat badan mbak. Untuk berat badan sekitar. Dosisnya gitu ya. Iya dosisnya itu tergantung berat badan. Itu kan mungkin dokter yang lebih paham ya gitu. Misalnya saya contoh anak saya aja jenis 40 gitu. 4 bulan 40. Itu kan misalnya sekali injek itu bisa dikisaran 5 sampai 7 juta. Satu kali penyuntikan. Faktor 8. Lumayan ya. Itu belum sama jasa dokter. Belum sama BHP ya kan. Terus obat itu untuk per 12 jam mbak. Per 12 jam. Setelah 12 jam itu kan turun bertahap presentasinya. Kalau ini presentasinya gitu. Jadi lumayan kan kalau sehari ada perdarahan. Misalnya perdarahannya agak banyak nih mbak. Misalnya perdarahannya gak cuma ini. Jadi misalnya perdarahannya gigi ya gusi. Pada saat besoknya masih berdarah otomatis obat itu harus masuk lagi. Jadi bisa dibayangin kan mbak. Makanya kenapa kalau memang ada gejala itu gak usah takut. Karena kita bisa datanglah misalnya ke puskesmas terutama. Saya sarankan yang bisa membeli itu gitu loh. Karena biasanya di asuransi atau sebagainya. Obatnya biasanya belum tercantum sih mbak. Iya ya karena masuknya ke genetik ya. Iya genetik. Karena masuknya genetik itu ya. Jadi gak usah takut nanti dari puskesmas akan diarahkan ya itu. Dan saya sarankan mungkin kalau untuk di wilayah Cirebon itu tiga rumah sakit tadi. Karena memang sudah terintegrasi untuk pelayanan hemofili. Sudah terintegrasi ya. Ini kan jadi lebih membantu. Tapi emang Riri pernah ngeliat sih ada beberapa teman-teman. Ada beberapa teman-teman komunitas yang memang menemani. Betul. Menemani keluarga yang belum paham. Bagaimana sih prosedurnya gitu ya. Sampai ke pendampingannya tuh sampai benar-benar datang ke pelayanan rumah sakitnya ya. Jadi memang ada beberapa keluarga apalagi misalnya memang mereka gak tahu sama sekali. Atau memang mereka kesulitan itu bisa kita bantu dengan yaitu kita kerjasama dengan relawan yang sudah ada. Kita melakukan apa namanya ibaratnya edukasi berjalan gitu loh sampai berjalan. Jadi apa yang mereka butuhkan kita coba bantu gitu. Itu aja sih mbak seperti itu. Dengan harapan bagi gini. Jadi mereka sekarang gini mbak. Orang terdiagnosa itu kan otomatis sudah stress ya. Iya. Wah jangan-jangan anak ibu gini. Sudah stress dong kayak gitu. Nah itu yang memang mengantisipasi mental itu yang sulit gitu loh. Saya pun pernah di masa seperti itu. Aduh nanti bagaimana ke depannya gitu loh. Belum apa-apa udah mikir mbak gitu loh. Pas begitu memang misalnya positif gitu. Oh iya ini bener bu ini putranya hemofili. Gak percaya. Saya tuh sampai berapa kali cek loh mbak waktu itu. Karena gak percaya? Gak percaya. Maksudnya sih kan gak ada saya ini gitu loh. Maksudnya dari genetik tidak ada. Tapi ya sudah lah pikir saya ternyata memang betul sama positif. Jadi akhirnya dari situ. Apa sih yang bisa kita pelajari kan gitu. Tapi ya kembali tadi mbak. Jadi makanya kenapa untuk yang pasien-pasien belum terdiagnosa masih baru itu. Insya Allah kita bantu untuk pendampingan. Supaya secara mental mereka akan segera beraksur-sus siap. Iya. Karena berat menerima itu. Belum apa-apa udah gitu. Jadi kalau nomor satu mental sudah siap. Itu saya pikir kesananya akan lebih mudah. Artinya orang itu akan kooperatif. Kok kooperatif untuk diajak ngobrol, bicara. Termasuk nanti akan mengedukasi anaknya yang misalnya masih kecil nih. Itu untuk mulai paham. Kamu tuh seperti ini gitu loh. Waktu kalau pengalaman ibu pribadi ya. Pada saat ibu tahu itu karena mengalami gejala yang mana? Jadi saya tuh sebenarnya ada kasus yang parah. Tapi waktu anak saya, anak saya kan dua tuh mbak gitu loh. Dua, waktu anak saya yang kedua itu umur 1,5 tahun. Itu pernah sampai abses di gusi karena ada kasus seperti benjolan. Oke. Kemudian saya sempat bawa ke rumah sakit di Jakarta ya. Dan itu pecah di jalan. Saya belum tahu itu loh mbak. Ya mau pilih. Pecah di jalan, saya berhenti darurat. Trenat di subang, segala macem. Akhirnya sampai di situ pun dicek karena anak saya terlalu banyak kehilangan darah kan banyak transfusi. Dicek di screening, APTT ternyata normal. Jadi kan tidak mencurigakan gitu loh. Iya, iya, iya. Seperti itu. Terus dia berjalannya waktu, sembuh. Kemudian belum tahu nih kalau problemnya itu. Pada saat anak saya tiga tahun. Tiga tahun dulu saya pernah tinggal di Jogja. Main di kebun mbak. Kalau di kampung kan senang mainan anak-anak. Main di kebun. Kayaknya disengat deh, disengat gitu punggungnya. Ada sengat tawon gitu apa ya? Tidak tahu disengat apa binatang apa. Terus bungkak besar banget kayak batok kelapa gitu. Makanya kaget, langsung saya bawa dokter. Dokter langsung bilang, bu ini coba dicek. Lebih lanjut. Akhirnya dari situ saya cek RSHM. Dicek ternyata bla 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 bla. Bingung ya kok ini apa sih gak ngerti gitu. Kenapaan kayak gini gitu. Karena memang saya juga orang awam untuk masalah kesehatan gitu loh. Pada saat itu ya? Akhirnya yaudah. Setelah SRCM hasil keluar seperti ini baru ya. Masih gak percaya tuh mbak. Saya cek kedua, saya cek di RSHS juga gitu loh. Jadi akhirnya setelah betul, ya it's okay. Saya memang, that's it gitu loh. Sempet dong nih waktu itu pasti ya. Sebenarnya gimana ya? Dibilang dong ya mungkin sedih ya kita namanya orang tua gitu. Pasti sedih ada. Tapi saya kembali lagi. Loh ini kan Allah kasih. Secara ini juga kita gak pernah tahu gitu loh. Kalau seperti ini. Saya sendiri juga gak tahu kalau akan seperti ini. Tapi ya sudah ada gitu loh. Ya sudah tinggal bagaimana kedepannya. Bukan flashback siapa yang salah, siapa yang ini kan gak bisa kayak gitu. Dan itu yang sulit gitu loh. Itu yang sulit. Karena tidak semua pasangan, keluarga bisa menerima kondisi seperti itu. Itu yang maksudnya momen yang sulit itu. Karena pasti begitu tahu itu pasti langsung pikir. Mereka nanti besar bagaimana. Sedangkan itu seumur hidup gitu loh. Ya seumur hidup ya? Karena ya seumur hidup. Berarti injeknya pun sampai seumur. Sebenarnya injek itu kan kebutuhan dari tubuh ya. Kalau selama memang dia aman, so far so good. Kayaknya gak ini. Itu yang gak boleh kena benturan gitu ya? Ya itu yang agak repot itu. Jadi kayak kaca-kaca. Kaca ya kaca. Awas jangan pecah gitu loh. Jadi ya benturan, kemudian ibaratnya kejadian-kejadian yang misalnya olahraga yang berat itu ya memang agak harus dihindari. Jadi seperti itu. Jadi pelan-pelan ya mulailah kita belajar, kita mengedukasi dan sampai di titik ini alhamdulillah saya ya udah di tingkat yang ya udah ayo harus bisa memotivasi teman-teman yang lain supaya jangan apa paling gak meskipun dikodisi seperti itu anak-anak harus tetap segimana layaknya mereka bisa main, bisa ya aktivitas sekolah terutama gitu. Tetap bisa melakukan kehidupan normal ya. Itu tidak, bukan berarti ketika seorang penyandang hemofili itu, stak gak bisa ngapa-ngapain. Enggak ya bu ya. Oh enggak. Tetap bisa beraktivitas. Bisa, sebenarnya semua bisa beraktivitas normal selama yaitu saya bilang tadi makanya kenapa kita perlu penekanan untuk diagnosa dari dini. Dengan diagnosa yang dari dini, masih anak-anak masih balita, itu lebih mudah untuk penanganan lebih berlanjutnya. Artinya beda ya masalahnya kita terdiagnosa sudah besar karena zaman dulu mana ada sih mbak pengecekan atau orang ditinggalnya di kampung. Ah ya udah biasa, dia mah udah biasa keluarganya gitu kalau darahan lama gitu. Jadi kan ya udah gitu loh gak ngapa-ngapain gitu loh. Karena dianggap sudah biasa. Jadi kadang sampai ada loh mbak yang lucu, dia bilang gini, itu penyakit kutukan katanya. Serius, itu saya pernah di suatu kampung, saya sampai ketawa kan gitu. Ada dan memang itu terjadi di sini gitu loh. Karena itu awamnya masyarakat tentang edukasi hemofilia. Dan itu terjadi karena keluarga dia semua seperti itu, meninggalnya berdarah. Habis sunat, malamnya rame-rame, paginya meninggal. Aduh serem banget ya. Iya, jadi ada mbak yang seperti itu. Ada saya ada dua pasien yang seperti itu gitu loh mbak. Itu agak jauh sih dari keluar cerbonde gitu loh. Tapi ya itu, jadi miris juga ya gitu. Iya dia memang sekeluarga kena kutukan semua katanya gitu. Berat mbak. Jadi kadang sedihnya gitu ya mbak ya setelah udah jalan akhirnya. Ya udah pelan-pelan mbak, itu pasien dulu cuma berapa ya kali ya. Cuma paling juga gak ada ketemu, cuma dua orang saya terus mulai ketemu. Ketemu, ya itu saya dibantu tim dokter di rumah sakit. Jadi mereka menyimpan kontak saya atau tim-tim relawan yang memang, Bu ini ada pasien loh bu, lagi dirawat, suspek. Nah saya alhamdulillah mbak satu-satu ketemu semua sakit. Jadi sekarang ya sekitar 79 pasien ya. Sudah pernah ketemu sama ke-79? Sudah, kan beberapa kali kita dari awal itu setiap ada pasien, kayak ini juga nanti ada agenda edukasi untuk di Kuningan dan Indramayu. Jadi setiap memang ada berapa pasien baru kita edukasi, edukasi. Kalau dulu aktif mbak, jadi misalnya pertemuan setahun sekali paling gak di Cirebon itu harus ketemu semua gitu. Tempatnya kita pengennya sih bergantian, cuma kenyataannya Cirebon lagi, Cirebon lagi. Karena udahlah tengah-tengah gitu kan biasanya gitu. Dan mereka kalau udah lama gak kumpul kayak kemarin, kapan kita bisa kumpul gitu. Karena kayak ngerasa punya keluarga baru ya. Karena ngerasa punya keluarga baru ya ngelindungin gitu ya. Jadi kadang kali itu sampai bela-belain nih mbak, kayak menungguin gitu loh. Kapan sibuk kita ketemu lagi? Sebenarnya kita kan simple, cuma ngobrol, cuma ini gitu. Tapi yaudah kita anggapnya itu seru aja gitu. Apalagi kalau... Sharing gitu ya. Iya, sharing seperti itu. Jadi kalau dulu ya hampir setiap tahun sih mbak. Kalau ini, kalau sekarang gak tau nih. Paling kalau sekarang, saya karena ini udah mulai kelonggaran ada, memang beberapa kali, cuma skopnya kecil, saya paling maintenance untuk diantara, karena di Cirebon ini ada pengurus ya mbak. Termasuk yang wilayah itu, paling pengurusnya aja yang kumpul gitu. Karena keterbatasan itu kita juga ini ya. Jadi paling pasien-pasien dewasa gitu. Jadi sesekali kita kumpul kayak gitu aja sih. Jadi belum ada yang memang event, bisa ketemu bareng belum tau sih ini. Kalau gak salah kemarin juga ada yang nikah ya? Oh iya. Iya ada ya. Alhamdulillah dapet pasangan mbak. Alhamdulillah. Maksudnya kan disini bukan berarti kita harus mengurung diri. Karena keterbatasan yang kita miliki, kita jadi stuck di rumah gitu. Enggak ya. Sebenarnya bisa aja mbak. Jadi gini, kalau misalnya memang sudah terdiagnosa, kita itu kan dari RSHS nanti dapat semacam protokol terapi. Protokol terapi itu akan digunakan, akan dirujuk balik ke daerah masing-masing di mana dia waktu itu dirujuk. Yang kertasnya sekebal ini ya. Yang banyak tuh mbak lampirannya. Jadi nanti di protokol terapi itu, di situ kan tercantum dia dosisnya berapa, harus apa namanya, yang dibutuhkan oleh tubuhnya, injeknya dari dokter hematologi biasanya ya. Jadi nanti di daerah itu akan mengikuti, mengacu pada protokol terapi yang ada di situ. Jadi masing-masing pasien biasanya sudah paham, protokol terapi itu akan disimpan mbak. Jadi enggak boleh hilang, karena akan dipakai terus gitu loh. Nanti kalau memang ada waktunya pembaharuan, karena berat badan dia berubah, ya dilakukan pembaharuan. Oh jadi pembaharuan itu setiap berat badan berubah? Ya, berubahnya maksudnya signifikan ya, kalau cuma 2 kilo, jadi misalnya berubah sampai 10 kilo, itu jelas dong mbak, karena kan ngaruhnya ke dosis obat. Nanti responnya kurang gitu loh. Jadi sebenarnya enggak mesti terus-terusan, wah hemofili harus disuntik, terus enggak sebenarnya mbak. Jadi selama dia menggunakan pola hidup sehat, kemudian istirahat cukup, terutama gizi juga cukup, terus terutama harus aware dengan tubuh dia sendiri. Aware artinya apa? Sebenarnya itu bisa dicegah kayak pasien-pasien dewasa itu, mungkin kalau anak-anak belum bisa ya. Kalau dewasa sudah bisa. Begitu dia ada tanda-tanda seperti akan terjadi pedaran, karena pedarahannya bukan hanya fisik di luar ya mbak, maksud saya. Pedarahannya itu bisa terjadi di sepersendian otot, yang di dalam-dalam yang kita enggak kelihatan, atau saluran pencernaan, jadi seperti kayak pernah dengar kencing darah atau hematuri mbak. Jadi si kencingnya itu berdarah itu kan ada problem di saluran tuh. Nah itu juga kan di dalam enggak kelihatan. Iya benar, di dalam ya. Nah itu juga harus waspada gitu, terus intraklanial yang kepala, perdarahan di kepala. Nah ini memang kasus paling berat, karena memang menyangkut otak. Nah itu juga kan tidak terlihat ya mbak ya. Jadi di situ, terutama untuk yang ringan-ringan, untuk pasien dewasa biasanya dia udah aware, saya udah nggak enak badan ini. Udah, dilakukan injeksi dengan low dose. Jadi dosis yang gini, rendah. Jadi itu namanya kita sistem profilaksis. Ini udah mulai digiatkan mbak. Dari dunia juga sudah lama mengupayakan ini dari Indonesia, ini sedang diupayakan supaya kita dapat mendapatkan profilaksis. Jadi di awal, jadi bukan sakit harus disuntik, sakit udah parah disuntik, tapi sebelum sakit, kita tapi dengan dosis yang reda. Sebenarnya ini lagi digalakan banget, dan alhamdulillah tim dokter nasional kita nih, maksudnya sudah berjuang untuk ini gitu. Mudah-mudahan kebijakan dari BPJS akan segera ada perbaikan. Itu sih mbak. Jadi untuk, ya gitu. Jadi mereka udah aware. Jadi sebenarnya misalnya gini mbak, pada saat kegiatan sekolah, akan mengalami kegiatan yang berat. Besok anak saya harus camping, saya nggak larang. Saya tanya paling biasanya gitu. Kamu mau ikut camping? Ikut. Supaya mereka apa? Mereka juga punya apa ya? Perasaan semua dilarang. Gak apa-apa ikut. Tetap merasa punya bebas gitu ya? Tapi kita dampingin gitu loh. Maksudnya, ya dengan penyuntikan sebelum ada kegiatan itu, kita melakukan penyuntikan, obat gitu loh. Kita konsulkan ke dokter dulu, dok ini akan ada kegiatan berat. Biasanya itu, oh iya gitu loh. Jadi dikhawatir supaya mencegah, ya itu terjadinya perdarahan yang tiba-tiba, atau semakin besar itu aja sih. Dan di edukasi ke gurunya. Ya betul, itu penting. Jadi makanya saya bilang, begitu awal masuk sekolah, itu harus langsung informasi ke pihak sekolah. Gak usah nutup-nutupin. Jadi, ah gak mau ah saya malu. Karena biasanya orang tua ada gitu. Saya malu. Ini apa namanya, takut ah nanti ini anak saya dikucilkan. Biasanya berkini-kini. Ya, worry-nya ke situ sih. Justru di situ, kalau kita, apa namanya, mengedukasi, menginformasikan ke pihak sekolah, yang saya rasain, sejauh anak saya sekolah, sampai sekarang SMA dan SMP kelas 2, SMA kelas 1 sampai kelas 2 itu, mereka malah membantu dan men-support. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang berpotensi terjadinya perdarahan, mereka, Bu, ini bagaimana? Tidak usah diikutkan ya. Konsultasi ya? Jadi akhirnya selalu ada konsultasi sama wali muridnya ya? Terutama teman-temannya pun tidak ada yang bilang, enak banget sih dia, enggak ikut, enak ini gitu, enggak tidak. Jadi teman-temannya sudah tahu. Sudah tahu ya. Itulah pentingnya memang komunikasi ya. Jadi buat orang tua, kalau misalnya memang intinya ya itu tadi, enggak usah malu kalau kita memang punya putra seperti itu gitu. Yaudah, itu akan membantu kita sekali mbak. Kalau sekarang ini ada program apa yang sedang digalangkan nih sama teman-teman. Iya, jadi sekarang ini itu kan kita punya aplikasi mbak, namanya aplikasi Hemophilia Indonesia. Di Playstore? Playstore. Jadi itu... Oke, udah sampai ke Playstore ya? Keren banget aplikasinya. Iya, Alhamdulillah mbak, udah semakin perbaikan, progres perbaikannya. Saya bersyukur banget karena memang, aduh jaman dulu jangankan ke Playstore mbak. Jadi maksudnya, aduh udah merasakan bisa dapat obat aja itu susah kan gitu. Iya, iya. Karena kita harus beli kalau dulu obat. Jadi kita tuh di Hemophilia itu ada aplikasi namanya aplikasi Hemophilia Indonesia. Ini apa isinya? Ini sebenarnya sebenarnya data pasien, kemudian keluarga, ya termasuk riwayat perdarahan yang dialami oleh pasien. Itu kita bisa register sendiri? Iya, itu registrasi atas, jadi satu HP misalnya saya itu registrasi sendiri. Jadi yang bersangkutan pasiennya gitu loh. Kalau misalnya masih anak-anak kita bantu sama orang tuanya gitu loh. Jadi di aplikasi itu kita juga akan tercatat setiap kali anak-anak mengalami episode perdarahan. Jadi misalnya hari ini berobat ke rumah sakit ini karena mengalami perdarahan ini. Itu setiap habis berobat kita isi. Setiap habis berobat kita isi. Riwayat ya? Jadi RK Medis. RK Medis. Kalau ini RK Medis tapi online lah ibaratnya. Online ya. Maksudnya secara ini ya. Jadi di situ nanti kan terekam mbak. Tujuannya buat apa diharapkan ke depannya itu kan akan kelihatan mbak tren dia sakit ini apa sih yang bisa diperbaiki dari sisi itu. Diharapkan ke depannya dengan pendataan ini pelayanan yang diberikan pemerintah bisa jauh lebih baik kan gitu. Oh iya data-data ini ternyata betul ya ini gitu loh. By data ya. By data. Jadi kita tidak hanya omong iya ini kalau ini perdarahan gini-gini sudah jadi sebenarnya yang itu yang memang kita sedang galakan yaitu untuk jangan lupa selalu menggunakan aplikasi oh iya saya kalau kita udah login aplikasi Hemobilia Indonesia kita juga nanti akan dapat kartu nih yang kayak gini. Ini kartu. Oh keren dapet kartu. Jadi ini yang diterbitkan oleh HMHI nasional ya mbak Dina di pusat ini jadi masing-masing nanti kita ada fotonya ada indatanya jadi gitu jadi semua jadi siapa tahu nih pas lagi di luar kota gitu ya di luar kota gak tahu ada apa-apa kan amit-amit ya kita kan gak pengen ada yang kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diharapkan kan ini harus selalu dibawa mbak oh itu wajibnya buat penyandang jadi nanti melihat ini kan paling tidak di rumah sakit tahu harus ngertain karena nomor satu apalagi terjadi misalnya kecelakaan atau hal-hal yang memang sekiranya memang berbahaya misalnya terjadi benturan di kepala itu kan harus waspada banget khawatir terjadi intrakranial itu yang biasanya kasus tertinggi fatal yang menyebabkan kematian itu intrakranial perdarahan kepala gitu jadi diharapkan seperti itu paling tidak oh iya misalnya ini sudah tahu dia orang hipoflia jadi kan harus penanganan khusus penanganan khusus ya untuk standar bagaimana harus ditangani seperti itulah mungkin iya iya benar-benar jadi lebih buat kita nyaman ngerasa aman dimanapun paling tidak sekarang meskipun ya perdalasi pasti ada ya mbak tapi paling tidak sampai di titik ini saya merasa bersyukur sekali alhamdulillah sudah sudah banyak rumah sakit rumah sakit yang bisa melayani dengan baik dokter-dik dokter yang kooperatif terus juga terutama daya apa kesadaran pasien itu makanya sekarang tugas saya itu justru untuk masyarakat umum jadi mudah-mudahan dengan apa namanya boleh agak-agak ke mic saya berharapnya ya itu orang yang memang belum tahu mengenal hemofili setidaknya oh iya hemofili itu seperti itu seperti itu sih mbak bukan sesuatu hal yang harus ditakuti atau menyeramkan ya karena kalian gak sendiri kalian gak sendiri ada busanti ada teman-temannya yang tentunya ngerangkul paling tidak untuk untuk disini ya kita bisa bareng-bareng lah saling bantu gitu dan saya pun tidak bisa terlepas dari apa keterikatan dengan bantuan dari jabar dan juga nasional karena memang apalagi untuk obat-obat oh iya yang sirkum-sirkum itu yang sirkum kan mbak kebayang ya nah itu biasanya sirkum itu sunat pemirsa sirkum sisi itu sunat betul jadi itu yang untuk sirkum itu kan pasti butuh dana butuh obat banyak dong ya nah itu biasanya kita bisa melakukan pengajuan donasi melalui HMHI pusat kalau kita kejabar terus bisa juga kejabar nanti akan diteruskan ke HMHI pusat di nasional gitu seperti itu sih mbak jadi lebih ketika bergabung dalam sebuah komunitas setidaknya kita lebih dibantu ya betul sekali insya Allah jadi kita ya itu yang berkata mbak Riri tuh gak sendiri deh pokoknya gitu jadi jangan takut soalnya ada loh mbak belum terdiak maksudnya udah kabur takut katanya gitu mungkin itu balik lagi mental kali ya jadi itu belum siap atau gimana gitu tapi kalau pola makannya sendiri ada makanan yang harus dihindari gak sih sebenarnya kalau makanan sih sama seperti pola hidup sehat lainnya sama aja sih mbak kecuali yang darah aja yang mobil itu sebenarnya ya jadi kalau pola makan sama berarti makan sama hanya kalau saya sarankan kalau saat ada perdarahan hindari minuman-minuman yang bersoda sama lah ya kalau minuman-minuman yang bersoda kan kurang baik ya gitu loh jadi minuman-minuman bersoda paling itu yang hindari yang penting banyak ya makanan yang ngandung sayur, sayur, buah, vitamin C itu bantu juga terutama pada saat terjadi perdarahan banyak makan buah, sayur terutama yang ngandung vitamin C saya tuh biasanya kalau ada perdarahan itu udah rajin namanya jus toma jus jeruk itu mbak udah mau tidak mau ya tapi itu enak kok segar tapi anak-anak kadang susah juga loh mbak tapi kalau balik lagi nih goalsnya goals dari komunitas ini untuk masyarakat ya khususnya ini untuk di C.A.Y. Maja Kuning dulu deh karena kan bu Santi kan menaungi yang C.A.Y. Maja Kuning sebagai pengurus ya goalsnya kalau saya sendiri satu itu ya yang utama itu yang pertama untuk pasien sendiri itu memiliki tingkat kesadaran yang baik untuk mau melakukan terapi secara baik dan benar sesuai dengan dosis itu satu karena itu juga penting beberapa pasien masih enggan untuk berobat meskipun dia udah dalam kondisi sakit satu itu itu masih ada beberapa PR lah yang harus diselesaikan juga disitu gitu karena kita harus masuk ke keluarga dan sebagainya yang kedua saya ingin teman-teman disini tuh tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk lingkungan yang lain kita udah mulai di titik yang terutama untuk yang pasien-pasien lama itu sudah mulai di titik menghimbau artinya menghimbau apa lingkungan sekitarnya mereka sudah mulai aware eh ada yang begini bu ciri-cirinya jadi sudah searching ya kalau ini mas searching jadi alhamdulillah untuk wilayah kita tuh sudah di level seperti itu jadi mereka tidak ah terserah dia bukan urusan saya gitu yang penting anak saya bukan tapi mereka sudah mulai searching saling saling mendukung untuk apa namanya menemukan apabila terdiagnosa mereka bisa segera membantu masing-masing karena mereka sudah terbekali dengan edukasi jadi mereka juga sudah bisa memberikan mbak jadi tidak hanya saya gitu loh jadi akhirnya mereka paling nanti kalau sudah perlu memang harus dibantu lain-lainnya baru gitu tapi mereka sudah ditarap bisa mengedukasi temannya yang lain itu memang perjalanan panjang ya tapi alhamdulillah kita sudah sampai titik itu terus saya ingin tidak ada lagi anak-anak hemofilia yang mengalami komplikasi komplikasi itu yang saya bilang tadi mbak ya terdiagnosa secara terlambat akhirnya sudah terjadi kecacatan fatal akhirnya mereka sudah kadang ada yang di kursi roda mereka tidak bisa beraktifitas seperti orang lainnya itu membutuhkan terapi yang panjang gitu loh biaya yang banyak karena tidak mungkin dilakukan di daerah gitu loh saya pengen ya itu semua bisa sehat lah ibaratnya kan gitu ya jadi sebenarnya itu aja ditambah ya ini kembali jadi selain itu yang utama ya itu kita sudah mulai di titik bisa aware ke masyarakat lainnya itu aja sih mbak jadi disamping buat intern kita sendiri kita bisa dengan yang lainnya terutama itu aja mungkin ya benar-benar jadi balik lagi sih kesadaran ya entah buat diri kita sendiri entah buat lingkungan saudara tetangga temen kerabat semuanya ini kita perlu sama-sama ya bukan kita menjustify ya betul tapi ketika ada arahnya satu dua langkah lebih baiknya ketika kita menyarankan untuk coba deh gitu ya untuk konsultasi lebih lanjut gitu ya secara medisnya seperti itu ya jadi memang kalau sekarang tuh ibaratnya kan saya kan nggak mungkin disini terus ya gitu loh saya sudah merasa mulai lega karena temen-temen udah benar pinter gitu loh maksudnya benar pinter artinya bisa ini orang lain gitu loh itu kan titik tolak keberhasilan kita kan disitu bagaimana apa yang kita sudah berikan mereka bisa menyampaikan ke orang lain gitu loh sebetulnya gitu loh dan yang paling saya suka itu aware mereka gitu loh jujur itu sulit loh mbak karena saya lihat beberapa komunitas lain juga tidak bisa seperti itu gitu loh jadi saya ngerasanya ini yang harus dijaga dan itu sulit gitu jadi saya lebih menekankan ke itu maksudnya kekeluargaan lah nggak usah jadi kita sama kalaupun ada satu yang sakit satu yang perlu dibantu biasanya gitu mbak saya ini ada perlu bantuan ini mereka dengan otomatis dengan yang mereka punya yaudah nggak segan-segan untuk udah saya ini gitu loh tapi saya sudah pakai punya saya dulu aja gitu ya nanti saya nanti lagi gitu ya saya nanti lagi gitu jadi udah saling membantu seperti itu gitu loh seru ya jadi emang benar-benar ngerasa punya keluarga baru iya mbak jadi saya kalau tarik garis merah gitu dari alur perjalanan ini ya mbak ya saya pikir gini kita tuh nggak usah berpikir kok kita dikasih begini sih ya kenapa sih Allah tuh kasih kita ini gitu loh iya nggak usah sebenarnya mungkin itu ya tapi untuk mencapai titik itu ya saya bilang sekarang tadi itu sulit gitu tapi kembali lagi kita ya setelah kita jalani itu kan kita baru tahu mungkin kalau kita tidak seperti ini kita tidak bisa banyak ketemu banyak orang kita bisa tahu bagaimana dunia di luar seperti ini gitu dan ini bukan hanya untuk komunitas ini mbak saya pikir untuk semua yang memang mengalami problem-problem yang seperti ini gitu ya ya mungkin banyak ya ada autoimun ITP dan sebagainya itu saya yakin sama semua itu tidak ada yang mau sakit iya tapi kita ya itu kembali lagi kuncinya itu mau menerima legowo ya legowo ya ya sudah kalau kita sudah di titik menerima itu insya Allah mbak tidak akan sulit gitu loh mau apapun itu masalahnya sama lah meskipun yang nggak sakit juga punya masalah dong gitu loh iya 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 benar-benar jadi intinya gitu seperti itu sih mbak mungkin kalau aku kasih gambaran sih boleh kasih satu pesan nggak buat yang nonton dialog Sirebon di hari spesial nanti di hari hemofil ini satu pesan khusus tentunya untuk masyarakat jadi buat masyarakat semua yang boleh agak deket di mic nggak mbak aku suka lupa maklumnya bawa pulang aja nanti micnya nggak apa-apa nggak apa-apa ya mbak aku ngantongin tau jadi buat teman-teman semua yang mungkin nonton ya atau lihat ini lah itu ya nanti dilihat nanti kita tayangin di Youtube nanti boleh teman-teman hemofili lainnya juga kita kasih linknya jadi buat teman-teman mungkin ya yang kalau misalnya sempat lihat obrolan kita dari tadi mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat artinya gini ayo dong kita mulai tahu nggak cuma buat diri kita sendiri mulai tengok kanan kiri siapa tahu tetangganya atau saudaranya ada yang seperti itu boleh nanti bisa apa namanya berkomunikasi nanti nggak apa-apa saya itu apa namanya sekretariat di rumah saya itu ya di HMHI ya itu nanti itu nggak apa-apa itu terbuka untuk umum ibaratnya ya mbak ya jadi tidak tidak apa namanya menutup kemungkinan buat siapapun yang memang mungkin mengalami kejelek-jelek seperti saya tadi jelaskan nggak usah takut jadi silahkan kita bisa saling ngobrol nanti kalau misalnya memang lebih lanjut membutuhkan penanganan lebih lanjut Insya Allah kami dari perhimpunan hemofilia siap membantu itu aja sih mbak ditambah ya gitu deh mudah-mudahan saya sih berharapnya ini menjadi titik tolak bahwa masyarakat mulai mengetahui apa sih hemofili seperti itu karena banyak orang yang awam banget iya betul-betul makanya saya begitu ya apa sih hemofili gitu ya jadi sebenernya untuk apa namanya untuk acara-acara seperti ini saya pikir saya senang sekali ya mbak menyambut baik banget supaya apa banyak yang semakin tahu akhirnya siapa tahu banyak yang semakin membantu untuk terdiagnosa gitu aja sih mbak ya oke baiklah nanti boleh nggak kalau Riri cantumin nomornya Bu Santi boleh 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 ya atau nomor kesekertaryatan atau nomor boleh atau akun Facebook Instagram ya boleh nanti aku Instagram aja ya boleh boleh nanti dicantumin di deskripsi penayangan YouTube ini ya jadi barangkali teman-teman yang lihat masih nggak nih untuk langsung datang atau langsung datang ke fasilitas kesehatan gitu boleh tanya-tanya dulu aja boleh nggak apa-apa mbak insya Allah kalau misalnya memang memang ada yang seperti itu kami insya Allah siap bantu itu aja insya Allah dibantu punya keluarga baru ya kan sama teman-teman hemofili lainnya ya benar-benar sih semua sehat aja ya amin 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 tapi kan kita tetep harus aware ya betul betul iya mbak aku boleh ngecapin sedikit nggak gitu loh boleh dong boleh jadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh rumah sakit yang ada di Cirebon yang telah bukan di Cirebon ya seluruh rumah sakit yang telah melayani boleh agak dekat aja sama Mike biar kedengeran kayaknya besok saya kantongin ini mbak oke saya mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh rumah sakit seciayu Maja Kuning untuk rumah sakit Gunung Jati rumah sakit Ciremai rumah sakit Permata di Kuningan ada rumah sakit 45 kemudian di Maja Lengka ada rumah sakit RSUD Maja Lengka dan di Indra Mayu RS rumah sakit Mitra Pelumpur Indra Mayu yang telah banyak membantu kami HMHI untuk melayani dan memberikan pelayanan terbaiknya untuk pasien-pasien kami mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa terus berisi nambungan untuk memberikan pelayanan yang terbaik juga buat seluruh tim medis yang selama ini luar biasa mbak mereka membantu saya banget saya nggak tahu deh kalau kalian tahu mereka gimana tim dokter semuanya juga buat teman-teman hemofilia tetap semangat nggak usah berkecil hati nggak usah berputus asa karena kita selalu yakin bahwa Allah akan pasti memberikan kita yang terbaik itu aja sih Selamat Hari Hemofili 2022 Selamat Hari Hemofili 2022 ya salam sehat tetap semangat oke terima kasih Ibu Santi ini jadi informasi dan pastinya tuh sharing edukasi ya kan untuk masyarakat dan juga untuk yang nonton Dialog Cerbun terima kasih untuk kesempatannya sehat selalu Ibu Santi titip salam deh buat teman-teman Hemofili yang kemarin-kemarin kita pernah bersua lah ya kapan-kapan bisa main lagi ya mbak boleh tolong dong dicatat jadwalnya kita main sama teman-teman Hemofili gitu betul boleh eh dulu mbak Riri sih pernah ya kita main gitu ya pernah tapi kan udah lama bu saya juga udah lupa oh sekarang anaknya udah besar-besar mbak iya iya dulu kan masih main itu tuh iya 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 main mewarnai dulu ya kan kalau sekarang udah besar-besar ya alhamdulillah sehat selalu semuanya dan terima kasih selamat hari Hemofili 2022 tetap jaga kesehatan dan tetap aware sama kesehatan dan terima kasih see you jangan lupa like subscribe and comment dan terima kasih